Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan berbagi cara untuk mengerjakan sebuah persamaan linear dengan dua variable. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan dengan cara eliminasi. Kenapa eliminasi? Eliminasi mungkin akan memakan waktu yang lebih cepat daripada menggunakan substitusi. Mari kita coba. Eliminasi. Berarti kita harus menyamakan salah satu variable-nya agar nanti bisa dienolkan. Nah, mana yang akan dienolkan? Itu tergantung, teman-teman. Kalau saya akan mencoba mengeliminasi Y. Di sini kita akan menyamakan Y-nya. Beran di atas adalah Min 2Y di bawah Min 5Y maka kita akan mengalihkan yang 2 akan kita kalikan 5 yang 5Y kita akan kalikan 2. Seperti ini. Jadi, dikalikan 5 ini dikalikan 2. jadi 15 X min 10 Y sama dengan 75 5 4 kali 2 8 X min 10 Y sama dengan 26 kita tulis ulang di bawah 15 X 15 X min 10 Y sama dengan 75 8 X min 10 Y sama dengan 26 langsung saja kita eliminasi karena 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 Min 10 dengan Min 10 berarti kita di sini adalah operasinya penjumlahan jadi Min 10 tambah eh sorry di sini adalah Min pengurangan jadi Min 10 kurangi Min 10 menjadi 0 0 Y 15 X min 8 X sama dengan 7 X sama dengan 75 kurangi 26 9 49 jadi X sama dengan 49 per 7 sama dengan 7 nah setelah kita menemukan variable X nah kita masukkan variable X tersebut ke salah satu persamaan kita ambil 3 X min 2 Y sama dengan 15 kita masukkan variable X 3 kali 7 min 2 Y sama dengan 15 21 min 2 Y sama dengan 15 min 2 Y Y sama dengan 15 kita pindah posisi 21 karena pindah posisi maka menjadi plus menjadi minus min 2 1 min 2 Y sama dengan min 6 Y sama dengan plus 3 jadi kita sudah ketemu X sama dengan 7 Y sama dengan plus 3 langsung kita masukkan X kuadrat min 5 Y maka 7 kuadrat min 5 kali 3 sama dengan 49 min 15 sama dengan 34 34 adalah B yang 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 kita lihat Terima kasih.